bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Jumlah body bag yang sudah kami terima sampai hari ini Pukul 17 Sebanyak 325 kantong Dan 278 kantong properti Dan pada hari ini Alhamdulillah telah diserahkan jenajah sejumlah 5 jenajah Atas nama Sefiodaro, perempuan 24 tahun Yang kedua Angga Fernanda Avrion, laki-laki 27 tahun Yang ketiga Rion Yogatama, laki-laki 29 tahun Yang keempat Rahmania Ekananda, perempuan 39 tahun Dan yang kelima Fatima Assalina, perempuan 2 tahun Total jenajah yang sudah diserahkan kepada keluarga sampai hari ini Sejumlah 40 jenajah Alhamdulillah pada kesempatan sore ini Di merekonsiliasi telah berhasil Mengidentifikasi kembali Sejumlah 2 jenajah melalui identifikasi DNA Ada pun nama-nama Sebagai berikut yang pertama Yuna Fanisha Tuzahrak, perempuan 3 tahun Yang kedua Muhammad Nur Qalifatul Amin, laki-laki 46 tahun Total korban yang sudah teridentifikasi Sampai hari ini sejumlah 49 jenajah Untuk lebih jelasnya Mengenai identifikasi DNA Akan dijelaskan oleh Kepala Lab DNA Plus Docus Pony Yang akan diwakili oleh Dr. Nekan Silahkan Hari ini tanggal 22 jenajah 2021 Amin telah mengidentifikasi Gua langsung Dengan bergantungnya Nomor PMGFGTGP0191 Teridentifikasi Dengan nomor AM11 Atas nama Yuna Fanisha Tuzahrak Perempuan Dengan kembali Ayah Kandung Yang kedua Bergantungnya Dengan nomor PMGFGTGP0189B Teridentifikasi Atas nama Muhammad Nur Qalifatul Amin Dengan nomor AM39 Laki-laki Dengan Membanding Anak kami Bapak Mohon ingin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat siang Terima kasih Semua-semua Baik Sore hari ini Dari dasar Tambahan informasi Dari IPAI Tadi Maka Dari dasar saja itu Sampai hari Hari ini Masih ada 37 Yang kita Dari total Dari 42 Dari pagi 42 Sore ini 37 Insya Allah Kita akan Selesaikan Dari Sepertinya Selesaikan Mungkin kita Lanjutkan Dari Selesaikan Ini Dan nanti Selesaikan Kita akan Update Dari Semuanya Demikian Interasif Assalamualaikum Parahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Bapak Bikin Tekan-tekan Alhamdulillah Tim TVI Polri Sudah 49 Yang Berhasil Terindikasi Artinya 99 Persen Dari Total Onboard Itu Sudah Bisa Diversifikasi Dan Alhamdulillah Sudah Bisa Diserahkan Kejumlah 40 Jemahsah Dan Alhamdulillah Juga Dari Tim Pendukung Yang lain Seperti Gajah Rakyat Sudah Mulai Aktif Dengan Sampunannya Kami Berharap Dukungan Dan Doa Yang Dari Sekalian Seperti Kami Bisa Menersaikan Doa Sini Baik Seperti Kita Beratui bahwa Tim GVM Tetap Berjalan Karena kami Ada Perkuatan Di Post-Mortem Dan Di Lab DNA Hingga kami Tetap berjalan Dan Nantinya Kami akan Mengevaluasi Dalam dua hari ini Dalam dua hari ini Kami akan Proses Mengevaluasi Makanya Sore ini Kala DNA Full Di Laboratorium Karena kami Berusaha Menyelesaikan Delgor ini Untuk Profil Yang sudah Ditemukan Sudah Dijabarkan Dari sampel Yang Kami Terima Dalam Beberapa Dari Kedepan Kami Berharap Ada Lagi Yang Terimakasih Jadi Resip Operasi Masjid Berjalan Khusus Untuk Penebalan Kami Di Masjid Kompetum Dan Dekonsidasi Terima kasih Terima kasih Demikian Kesempatan Pada Sore ini Nanti Kita Akan Menyampaikan Lagi Pada Hari Oke Senin Senin Sore Selamat close Terima kasih.